Hai ngembalai lagi di channel wills garage bersama saya will dan Faturi di beberapa video lalu saya kemarin itu saya sempat bilang kalau etios itu sudah dijual dan kemarin saya juga bilang kalau akan ada proyek baru pengganti si Etheos tersebut dan untuk pengganti Etheos ini saya putuskan untuk mengganti sebuah mobil sedan, nah untuk unit pengganti Etheos ini sudah ada di samping saya kita langsung sepil aja Toyota Crown Royal Sarun 2005 GRS 182 nah oke, jadi si Etheos itu sudah laku dari bulan November tahun lalu dan kemarin itu saya sangat sulit dan sangat bingung untuk memutuskan pengganti dari si Etheos karena si Etheos itu terjualnya tidak terlalu tinggi harganya jadi memang kita harus bisa pilih-pilih unit penggantinya berarti dari November, Desember, Januari, Februari, Maret jadi saya membutuhkan waktu 4 bulan untuk hunting pengganti si Etheos Alhamdulillah di samping saya ini sudah ada pengganti dari si Etheos Valko saya yaitu Toyota Crown Royal Sarun 2005 dengan kode body GRS 182 ini mobil Toyota Crown yang versi ATPM karena setahu saya Crown ini dia di Indonesia itu ada 2 jenis yaitu yang CBU sama yang ATPM kalau yang CBU itu dia ada sunroofnya dan untuk logo grillnya dia logo Crown nah kalau yang ini dia logo grillnya masih logo Toyota seperti itu nah oke untuk mobilnya sendiri saya mendapatkan harga yang lumayan best deal sebenarnya sesuai sih dengan kondisinya karena memang waktu saya ngambil mobil ini posisinya itu sudah 1 tahun tidak jalan seperti itu jadi ini bodi penuh dengan jamur dan kusam lah ini kaca juga berjamur jadi memang ya harganya worth it dengan kondisinya tapi tenang aja ini besok saya akan video-video proses dari buluk menjadi glowing di channel saya di Wheels Garage ini nah oke kita akan langsung bahas satu persatu dari detail mobil project kali ini dan saya akan memberikan sedikit spill untuk beberapa nanti progres untuk ke depannya seperti itu yowes kita langsung mulai dari eksteriornya dulu ya yang kelihatan nah oke untuk pertama kali kita akan bahas eksterior bagian depan terlebih dahulu ya jadi untuk kondisinya ini kalian bisa lihat untuk jamur di bumper ataupun di cup mesin ini dia cukup tebel ya tapi kalau dari penglihatan saya ini cat ini masih bisa ketolong semoga aja ya ada bekas air yang udah kering disini moga-moga sih dipoles bisa kincelong lagi ya cup mesin juga sama ini juga dia sudah kepanasan kehujanan dari tampaknya ini pernis atau clearnya ini masih nampak bagus ya jadi moga-moga aja nanti dipoles itu bisa kincelong lagi dan yang seperti tadi saya sampaikan ini kalau logo ATPM lokal Indonesia berlogo kan lambang Toyota di bagian grill depan kalau versi CBU dia lambang makota atau lambang crown seperti itu nah untuk lampunya sendiri ini dia juga masih utuh ya kanan-kiri cuman memang kondisinya dia sudah menguning karena ya balik lagi usia jadi ya ini mungkin nanti bisa di nano burn atau dipoles kalian kemudian turun lagi ini disini ada washer lampu dan ini masih berfungsi secara normal kemudian di bawahnya diikutin dengan fog lamp kanan-kiri masih bawaan standar ya sama seperti atasnya dia agak nguning dikit nanti kita akan poles juga nah mungkin untuk bagian depan itu aja yang bisa dibahas dari mobil ini kita langsung bahas bagian sampingnya nah oke untuk bagian samping ini sebenarnya juga gak banyak yang bisa dibahas karena memang kondisinya body ini seperti kayak di depan tadi dia full berjamur kacanya juga full berjamur tapi mobil ini masih utuh ya dia masih full kaleng jadi belum ada dempul pernis orinya masih ada ya itu harapan saya semoga nanti dipoles bisa incelong kembali gitu untuk fender-vendor depan belakang ini juga masih utuh ini belum dilipet inner fender juga masih utuh ban masih standar kemudian spion dia electric retract dan electric mirror untuk sampingnya ini belum ada side skirt ya ini masih body panel ini mungkin besok project selanjutnya kita akan tambahkan side skirt terus kemudian kita mundur lagi ke belakang disini masih ada logo crown atau logo mahkota yang masih utuh dia tidak retak dia tidak burem jadi ini masih bagus seperti itu kemudian di bagian fender belakang ini ini juga masih belum dilipet bagian lipitnya ini dan uniknya bagian inner fendernya ini dia kayak karpet bahannya jadi untuk peredaman kabinnya itu lumayan bagus ya jadi kalau misal ada cipratan air atau cipratan batu atau suara jalan dia akan meredam di bagian inner fendernya ini paling yuk itu sih yang bisa dibahas di bagian samping kita langsung bahas bagian belakangnya nah untuk bagian belakang lumayan masih main condition ya cuman ya memang ada beberapa sedikit lecet pemakaian yang saya maksud main condition karena ini dari nut-nut body ini masih utuh semua lampu dia masih bening dia belum burem dan masih utuh gak ada yang retak kemudian disini masih ada badge nya royal salon ini masih utuh chrome nya belum ada yang lupas belum ada yang patah logo toyota masih utuh logo crown ini juga masih utuh jadi tidak ada yang lupas chrome-chromeannya kemudian yang tadi saya sampaikan lecet pemakaian atau minus pemakaian itu ada di bagian bumper ini ini dari pemilik sebelumnya saya sudah mendapatkan seperti ini jadi ini bekas di serempet belakang ini juga agak sedikit bolong ini tapi tenang aja ini besok kita akan beresin satu persatu kita akan peles dulu nanti kelihatan mana yang harus dicet ulang atau di sped untuk di bagian bawah kenal pot itu ada dua biji dan ini dua-duanya nyala ya gak cuma salah satu aja ini akan berkaitan dengan mesin yang dipakai mobil ini kita langsung aja lihat bagian sektor mesinnya terlebih dahulu nah oke untuk cup mesinnya ini harus dipegangin karena dampernya itu cuma satu yang kanan ini gak tau kemana dan yang satu itu juga udah lemah jadi kita harus pegangin seperti ini mesin yang dipakai crown 2005 grs 182 ini menggunakan mesin V6 dengan kode mesin 3 gr dengan isi silinder itu 3000 cc untuk perawatan mesin ini bagaimana ini mesin cukup badak ya substitusi spare partnya itu ada banyak ini bisa sama seperti Alphard yang 3000 yang V6 ya intinya untuk spare part mesin itu masih banyak setidaknya online di Indonesia masih banyak untuk spare part mobilnya ini kemudian untuk transmisinya ini masih transmisi Matic konvensional dia 6 speed untuk perawatan Matic gimana perawatan Matic itu sangat mudah sekali karena dia masih konvensional belum CVT dan enaknya Toyota itu di transmisinya ada karter pembuka olinya jadi kalau misal mau bersih-bersih transmisi itu bisa dibuka bagian karternya aja tanpa turun transmisi jadi lebih hemat lebih mudah untuk konsumsi bahan bakar kalau di dalam kota itu 1 liter untuk 6,5-7 kg kalau untuk luar kota saya kurang tahu mungkin bisa lebih dari itu mungkin di 1,8 atau 1,9 seperti itu untuk bagian mesin seperti itu kita langsung bahas bagian interiornya nah oke untuk bagian interior di tahun 2024 ini interiornya masih kelihatan sangat modern seperti itu panel-panelnya ini kebanyakan masih utuh semua ya electric seat dia masih nyala kemudian electric steer masih nyala audio tape dan AC-AC ini semua masih jalan normal nah yang uniknya kalau misal kita colokin kunci dia bisa nyesuaiin sama posisi mengendara kita nah ini setelah kunci dicabut dia balik seperti settingan kalau kita mau keluar kemudian disini sudah ada cruise control transmisi matic masih normal juga nah untuk depan mungkin segitu aja kita langsung coba bagian duduk di belakang nah oke mobil crown ini kelebihannya itu ada di bagian belakang ya yaitu disini ada penghangat kursi kemudian ini ada reclining kursi juga kemudian di belakang itu ada kre otomatis kemudian ini ada volume kita bisa setting volume dari sini bisa mengatur AC juga dari belakang nah untuk kisi-kisi AC itu ada di atas ini sama ada di bawah ciri khas crown dari dulu yang tetap dilestarikan itu adalah pegangan yang ada disini disini ada kre nya juga cuman dia masih manual ya cuman oke lah buat jaga privasi disini ada asbak disini power window full auto semua kemudian di belakang ini ada cool box nya juga disini juga ada pengaturan jog penumpang depan kalau semisal owner mobil ini pengen suasana yang lebih luas paling untuk interior kurang lebih itu aja sih yang bisa dibahas karena memang mostly masih standar dan semua elektriknya ini masih berjalan normal nah untuk kedepannya progress mobil ini masih panjang karena untuk step-step yang akan saya lalui yang pertama saya akan poles full body kita pengen lihat dulu bagian yang sekiranya kusam gak bisa dipoles itu kita akan sepet satu persatu kemudian jika untuk body udah beres kita akan sedikit merawat mobil ini penggantian oli mesin oli transmisi itu kita akan bukar juga transmisinya bagian karternya kita akan bersihin semua biar lebih halus lagi transmisinya kemudian setelah moving parts itu sudah diganti kita langsung custom atau kita langsung pasang bagian kaki-kakinya oke untuk kaki-kaki ini terutama di bagian velg mungkin kalian gak asing dengan velg ini ini velg dari bekasnya si etios yaitu work vs ss ring 18 yang membedakan adalah untuk face-nya ini sudah kami ripin dibantu dengan mas ipul pakai bekas sisa cat si etios warna putihnya ini sama dengan warna bodinya etios kemudian untuk spek velgnya ini juga sudah berubah bagian outer lips-nya depan belakang ini saya belikan baru full semua baru aftermarket tidak ada yang disambung tidak ada yang di custom untuk lips bagian depan ini lebarnya 5 inch lips bagian belakang ini lebarnya 5,5 dengan final lebarnya itu bagian depan 10 inch yang belakang itu 11 inch et-nya bagian depan itu et-6 yang belakang et-nya plus 20 kemudian disini saya akan pasang juga big bracket karena yang kemarin itu punyanya etios terlalu kecil saya belikan baru baru tapi second ini merek wolf usa ini dengan rotor 345 dan kalipernya 6 pot untuk bagian kaki-kaki mobil ini back to the roots kita akan statikan mobil crown 2005 ini rencana kedepannya untuk shock nanti akan kami custom dengan yang mirip-mirip seperti bawaannya dan kita akan pasangin coil over custom dan untuk kaki-kaki terutama bagian belakang itu besok kita akan full bikin bagian control arm two in two out dan casternya kalau bagian depan kita akan custom bagian upper armnya biar bisa disetting dan kita akan potong knuckle biar bisa ambles sampai nempel tanah paling rencana kedepannya kurang lebih seperti itu kalian bisa tonton progress satu demi satu si crown ini di channel wheels garage dan ini project akan panjang karena memang saya memodif mobil ini dengan perlahan sesuai dengan budget saya ini bakal menyenangkan sih bakal seru untuk project ini mungkin sekian dulu video saya pada kali ini bagi teman-teman yang baru aja mampir jangan lupa subscribe jangan lupa like share video ini ke teman-teman kalian dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton